Intro Gimana? Kita mediasi tadi Satu jam salah satu mediasi yang terlama yang pernah saya jalani Tapi itu di dalam pebicaraan cukup alat Yang pada intinya pihak penggugat Meminta untuk sesuai dengan nilai gugatan Sementara Tamara sudah mau Ya sudah, kalau gitu kita bayar Dengan hotel dijual Dibayar setelah dipotong bagiannya Tamara Sebenarnya sekali Dan Hakim Mediator juga menyampaikan bahwa Ya sudah, normatifnya kan harusnya begitu Karena hotel ini bukan punya orang lain Hotel ini punya pihak yang sakit Yaitu bapaknya mereka Ya sudah, karena hotel ini punya dia Dibayar dulu hutangnya Harusnya kan gitu Hakim Mediator juga sudah mengarahkan Tapi pihak penggugat meminta Tetap dibayar dengan bunga-bunganya gitu loh Karena menurut dia Kalau ini ditaruh di deposito sudah berapa Jadi dia tetap minta dibayar dengan bunga-bunganya Selama dari 2021 sampai sekarang Yang nilainya itu tetap 4 miliar Jadi detangnya buat amaran hanya bisa bayar 8 miliar kan? Ya itu kan pokoknya nilai rumah sakit kan itu Harga rumah, eh sorry Biaya pengobatannya itu 103 ribu dolar Kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 1,6 miliar Kalau Tamara punya 50% Ya sudah, Tamara bilang saya bayar deh 50% dari 103 ribu dolar Kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 800 juta Tapi pihak penggugat tetap maunya dibungakan bunga-bunga Penilai 4 miliar Sampai dengan hari ini Jadi Tamara keberapa? Gimana dengan Tamara yang gimana? Kalau saya tidak bisa mempercayai Kira-kira kemahati orang Karena kan Allah yang mengolah-olah Karena berhubung sekarang ini adalah Bulan Sisi Ramadan Dan saya juga kalau teman-teman lihat Banyak absen Sebetul tidak ada Daporting ya Selama bulan 7 ini Karena kan saya lagi Menekatkan ini Dan juga lagi infeksi dan sebagainya Jadi dia cukup cukup kaget ya Dengan Karena sesuai dengan Apa? Kepercayaan yang saya anus Tuhan rumah sakit atau pengobatan beliau itu dibungakan Sementara al-madum ayam itu punya warisan Apalagi sampai dibungakan terus-terusan Itu saja menurut saya Astagfirullahaladzim Jadi saya butuh juga waktu untuk menenangkan diri Karena tidak ada di ajaran rumah saya Percayaan saya bahwa hutang ayah itu dibungakan sampai 21 tahun Itu tidak ada Jadi saya juga harus lebih banyak belajar juga Untuk bagaimana ini Sementara saya sudah menawarkan Ya sudah lah Namanya juga ayah Walaupun ayah punya warisan Walaupun di surat warisan itu sudah terkelis Bahwa Bila mana ada hutang dan biutan saya Yang itu pastinya bisnis Dibayar dengan cara menjualkan hotel Itu pun bagi kakak saya tidaklah cukup Jadi saya butuh waktu lah Dan saya pikir ujalah Ya Allah Ini kan bulan suci ramadhan Insya Allah nanti di hari kemenangan Ada perdamaian Oke saya bayar Saya akan bayarlah Tapi sesanggup saya Tidak mau juga Harus dibungakan 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 Saya kaget ya Jadi saya Mungkin saya butuh banyak lagi mendekatkan diri kepadanya Untuk bisa Kok berhenti gitu Bisa memahami kok arah pikiran Kakak saya Seperti itu Tadi kok Bialang bertanggung bagaimana Ada apa Kalian mungkin sharing apa Bicara apa Bicara apa Bicara apa Bicara apa Oh iya Tadi yang disampaikan bahwa Beliau merasa tidak terima dilaporkan Saya sudah sampaikan dengan sangat clear Laporan polisi itu Adalah laporan Disitu untuk pada saat Tamara harus menandatangani hutang tahun 2020 Senilai 1 miliar Dengan jaminan hotel Tahun 2001 Dibungakan seperti ini Apa kabarnya kalau Tamara Tandatangan lagi hutang 1 miliar Jadi artinya apa Alasan sakit hati itu Itu tidak relevan Kalau kita pada saat kita tidak lagi tahu harus berbuat apa Antara satu warga negara dengan warga negara lain Ya kita bertanya sama negara Bertanya sama negara kan melalui aparat negara Begitu Tadi ada komunikasi apa Komunikasi ya Kakak saya Apa Mengutarakan Yang saya paham ya Saya kan ini orang hukum Yang saya paham ya Pokoknya dia Ingin hutang wayang ini Setanya saya tanggap ya Karena saya bukan orang hukum Ya dibungakan Bahwa hutang ayah ini Adalah hutang kamu Bukan hutang ayah lagi Dibungakan Jadi saya Seperti yang saya tadi bilang Saya kurang tohon Kemudian ya Tapi mari saya mendekatkan diri lagi Gitu lah Karena kan Menghubung saya Juga manusia Gitu loh Dan ini kan bulan suci ya Jadi saya juga Mungkin Johan nanti bisa Kasih penjelasan juga Saya gak ngerti Oh iya jadi gini Disepakati oleh Mediator tadi Kami sudah tanda tangan Bahwa mediasi ini gagal Tapi Hukum acara perdata Mengatakan Selama pengadilan Hakim belum memutuskan Suatu perkara Masih bisa dilakukan Perdamaian Jadi kita masuk saja Ke dalam materi perkara Setelah itu Akan dimulai sidang Di dalam perjalanannya Apabila Masing-masing pihak Merasa ada Supaya untuk berbicara Nanti mungkin Kami para kuasa hukum Bisa duduk Kuasa hukum penggugat Dan kamu Tapi sekali lagi Mungkin kurang lebih Sekitar 4 kali Lipat dibungakan Dari nilai pokok Kewajiban Bayar rumah sakit Ayah itu Buat kami Di luar Akal sehat Karena ini punya ayah Bukan hutang pribadi Kembali lagi Saya kan Manusia ya Tentu saya berharap Dan saya menjoakan Yang terbaik Untuk anak saya Dan apalagi Saya mengharap Bulan kemenangan Di hari kemenangan Nanti ada perdamaian Jadi saya hari ini Cukup shock Bahwa Ya seperti itu Bahwa kakak saya Tetap ingin Mempunggahkan Berkali-kali Untang Untuk biaya-aya Itu yang Ya bagaimana ya Tetapi saya Tetap akan berdoa Insya Allah Allah membukakan Tidak hati Kakak saya Untuk bersama Silahkan Sebaiknya Bicari keperdamaian Jangan keluar Lalu Masih gimana Bang Ya kita akan Kita akan Masuk ke Sidang Ya ke persidangan Nanti kita lihat Tanggal berapa Nanti mungkin Akan kita informasi Tanggalnya belum ditutupkan Tapi mungkin Aksiparan Jadi Yang 800 juta Sudah dibayarkan Atau gimana Yang 800 juta Yang 800 Apakah Sudah dibayarkan Oh yang 800 juta Ya dimintanya 4 miliar Kurang lebih Hampir 4 kali lipat Jadi Tamara Tidak menyelubungi Bagaimana Masa punya Bapak Rumah sakit Bapak Masih ditungguhkan Karena menurut Penggugat Menurut Penggugat Yang Itu bukan lagi Utang rumah sakit Bapak Tapi sudah melekat Kepada Tamara Tidak berubah Tapi Bukannya Cara berpikir Yang tidak sama Oke 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 Saya pikir Sekiranya ada lagi ya Sampai ya Boleh Boleh Boleh